Sempat gagal tes masuk TNI, Joni Andekala kini diizinkan kembali mengikuti seleksi masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Joni sempat gagal karena tinggi badannya tidak masuk syarat administrasi. Kepala Penerangan Kodam Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana menjelaskan, tinggi badan Joni hanya 155,8 cm, sedangkan menurut syarat seharusnya 160 cm. Mobus Angkatan Darat kini mengizinkan Joni untuk mengikuti kembali seleksi coba PK reguler TNI Angkatan Darat tahun ajaran 2024 di bawah naungan Kodam Udayana. Hal tersebut dikarenakan keberanian Joni, serta memiliki piagam penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Joni harus melalui sejumlah tahapan seleksi, mulai dari tes kesehatan dan psikis, tes fisik, dan tes psikotest. Kemudian hasil tes tersebut akan dibawa ke Mabes Angkatan Darat untuk dievaluasi.